POS Indonesia Persero yang cepat dan aman POS Korner kali ini bersama Direktur Operasi dan Digital Service PT. POS Indonesia Persero, Bapak Hariyadi Salam sehat Pak Hariyadi Salam sehat Pak Hariyadi, seperti diketahui bahwa di Mei yang lalu POS Indonesia sudah melancong Super App POS P Nah, seperti kita lihat bahwa teknologi yang disempatkan ini hampir serupa ya Pak ya dengan platform-platform yang lain Nah, apa yang menjadi perbedaan atau keunggulan dari Super App POS P ini Pak? Ya kalau kita lihat Super App Store apa sih? Super App Store adalah sebuah ekosistem yang dibangun Jadi yang diharapkan nanti ke depan adalah adanya agregasi produk dan layanan di satu, di sebuah ekosistem platform yang kita bangun Yang kedua adalah adanya personalisasi gitu ya Customer experience melalui feature dan layanan Nah, itu yang kita bangun melalui POS P tadi Nah, apa yang akan kita bangun dengan POS P Super App? Itu tentu yang pertama, tentu kita mendigitalisasi semua produk dan layanan yang dimiliki oleh POS Indonesia Jadi kita akan temukan semua produk dan layanan yang ada di counter-counter POS Itu kurir, postal, kemudian jasa keuangan tentunya Second phase-nya tentu kita akan juga menampilkan produk dan layanan dimiliki oleh anak perusahaan dan afiliasi Seperti diketahui, kita tidak hanya bermain di kurir dan juga di jasa keuangan Kita juga bermain di logistik, melalui anak perusahaan POS Logistik Ada di properti juga, kemudian di afiliasi kita juga punya fleet gitu ya Fleet management dan segala macam Jadi itu yang kita akan agregasi nanti di platform Super App Study Kemudian yang ketiga, tentu kita juga tidak menutup kemungkinan Kita juga akan membuka ini ke pihak ketiga Dimana kita akan menghadirkan produk layanan dari pihak ketiga yang memang memperkaya dari ekosistem Super App sendiri Sehingga nanti orang memang akan sangat depend gitu ya Akan bergantung terhadap ekosistem tadi Itu yang akan kita lakukan di Super App tadi Nah dalam rangka itu tentu kita melakukan beberapa hal Yang pertama tentu saat ini kita juga ada proyek untuk memperkaya kembali core hero sistemnya kita Kita akan mengarah ke core banking system nantinya Kedepannya ya? Ya ke depan, kenapa? Karena memang kita pengen juga melevert tadi infrastruktur yang kita miliki Bahwa kita melihat bahwa semua physical presence-nya kita itu bisa menjadi fronting-nya banking Nah itu yang kita bangun, kita akan menyesuaikan core hero sistemnya kita Secara capability nanti akan boleh dibilang lebih advance Lebih mirip nanti dengan core banking system Kemudian itu security is one thing sih Tentu kita tidak lepas dari security Karena itu perlu kita tingkatkan dari waktu ke waktu Pak Riyadi, ekosistem yang seperti tadi Bapak sampaikan Bahwa kan ini akan membangun ekosistem-ekosistem baru Nah seperti apa Pak? Dengan produk-produk yang sudah ada selama ini Baik itu di post pay maupun di post aja Pak? Ya pertama dari awal kita sampaikan bahwa Subscription adalah sebuah ekosistem Yang kita ingin menjadi sebuah the only one The only one digital fronting buat pos Indonesia as a group Sehingga kita akan hadirkan semua layanan produk dan services yang kita miliki saat ini Di physical kita akan hadir di sini Saat ini kita memiliki post aja Yang basically adalah digital fronting buat kurir Kita punya produk layanan baik produk layanan komersial maupun UPU gitu ya Kita boleh name-in misalnya same day, next day, regular dan juga even post international Post international product juga ada di situ Dan kemudian kita juga punya post pay Legasinya post pay yang saya maksud adalah sebagai digital frontingnya layanan jasa keuangan Apa yang dimaksud jasa keuangan tentu nanti ke depan ada Tadi tidak hanya bicara masalah PBOB Kemudian mungkin ada juga ada saving gitu ya Insurance, investment dan lain-lain Apa yang akan kita lakukan di ekosistem tadi saya sampaikan Kita akan mengagregasi semua layanan produk dan services ini di satu platform Yang kedua kita akan tambahkan produk dan services yang dimiliki oleh post Indonesia group As a group, masih banyak layanan kita yang belum hadir di sana Kita tidak hanya bicara layanan jasa keuangan atau kurir Kita bicara layanan logistik, kita bisa bicara pendidikan misalnya dari Ulbi gitu ya Kita bicara misalnya di afiliasi kita memiliki anak afiliasi perusahaan yang bergerak dibilang fleet management Misalnya itu kita bisa hadirkan even dari sisi manpower supply atau bisnis process or sourcing BPO Itu juga beberapa layanan yang kita akan tampilkan Dan yang tidak kalah pentingnya tentu kita ingin juga engage dengan pihak-pihak ketiga Pak Haryadi, ini kan menjadi salah satu inovasi dan transformasi ya Pak Haryadi dari PT Post Indonesia Nah, menjelang 277 tahun Post Indonesia Kedepannya aplikasi Super App Post Pay ini seperti apa Pak? Aplikasi Super App Post Pay ke depan dari sisi fitur dan layanan kita akan kembangkan Kita akan kembangkan dari tiga fase tadi Fase untuk mengkonsolidasi layanan produk dan services post Indonesia Yang kedua as a group Yang ketiga adalah pihak ketiga Dari sisi teknologi tentu kita akan melakukan pengembangan-pengembangan lebih lanjut Dari sisi core systemnya gitu ya Baik core system yang ada di kurir Nanti ada core systemnya, core banking system kita yang baru Juga kita akan enhance lebih lanjut gitu ya Tidak hanya bicara dari sisi digital fronting dari front endnya Tapi juga dari backend corenya juga kita akan perbaiki Oke, ke depannya Pak adakah sineriti atau kerjasama dengan pihak-pihak luar Pak Untuk Super App C ini Pak? Dari sisi mitra ya tentu Seperti tadi disampaikan bahwa Kita tentu tidak cukup hanya menghadirkan produk dan layanan yang dimiliki oleh Post Indonesia S Group Kita juga masih banyak layanan produk layanan yang memang dibutuhkan masyarakat Dan itu ada di mitra-mitra pihak ketiga Oke, terima kasih Pak Haryadi untuk obrolan ini Semoga Super App Post P ini bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat kedepannya Memirsa demikian bincang-bincang Post Corner kali ini Sampai jumpa